Tank Harimau adalah tank kelas medium hasil kolaborasi antara Indonesia dengan Turki. Tank ini telah beberapa kali dipamerkan baik dalam pameran industri militer maupun defile HUT TNI. Tank Harimau akan menjadi salah satu kendaraan tempur yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat. TNI telah melakukan pemesanan awal tank Harimau sebanyak 18 unit. Beberapa negara lain juga sudah menunjukkan ketertarikan terhadap tank medium ini. Pada video ini kita akan mengulas tank Harimau. Mulai dari sejarah kelahirannya, spesifikasi, sistem persenjataan, proteksi, mobilitas hingga prospek masa depan tank ini. Kita mulai dari sejarah lahirnya tank Harimau. Kemunculan tank Harimau berawal dari kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Turki pada Mei 2015 untuk mengembangkan tank modern dengan bobot medium. Pelaksana program kerjasama ini adalah PT Pindad dari Indonesia dan FNSS dari Turki. Program perancangan dan pengembangan ini berlangsung selama 37 bulan dan menghasilkan dua prototip. Prototip pertama dibuat di Turki sedangkan prototip kedua dibangun di Indonesia. Tank ini bernama Kaplan Medium Tank atau Kaplan MT. Dalam bahasa Turki, Kaplan berarti Harimau. Di Indonesia, tank ini bernama Tank Harimau. Meskipun dulu sempat disebut sebagai Tank Harimau Hitam. Tank medium ini direncang agar sesuai dengan kondisi medan di Indonesia. Dengan bobot separuh daripada tank tempur utama dan lebar tank yang lebih kecil, tank ini mampu melewati sebagian besar jalan dan jembatan yang ada di Indonesia. Bentuk dari tank ini pertama kali dipamerkan pada gelaran Indodefense tahun 2016 dalam bentuk model. Pada tahun 2017, prototip pertama dipamerkan pada International Defense Industry Fair atau IDF 2017, sebuah pameran industri militer yang diselenggarakan oleh Turki. Setelah melewati serangkaian uji kelayakan dan uji tembak pada akhir 2018, tank ini siap memasuk kita produksi. Pada awal 2020, dengan adanya pesanan 18 unit dari TNI Angkatan Darat, maka Tank Harimau telah benar-benar memasuki fase produksi. Selain Indonesia dan Turki, beberapa negara seperti Filipina, Bangladesh dan Brunei Darussalam menunjukkan ketertarikan terhadap Tank Harimau. Tank Harimau atau Kaplan memiliki bobot 30 ton. Panjang badan tank ini adalah 6,9 meter. Sedangkan panjang keseluruhan termasuk meriam adalah 9,105 meter. Lebar kendaraan adalah 3,36 meter dan tingginya 2,465 meter. Tank ini dioperasikan oleh tiga orang, terdiri dari komandan, penembak dan pengemudi. Untuk persenjataan, Tank Harimau menggunakan turet atau kubah meriam buatan CMI Defense dari Belgia. Turet ini adalah turet seri Cockerill 3000. Cockerill 3000 merupakan turet modular yang bisa dipasangi berbagai senjata. Mulai dari kanun 25 mm, 90 mm hingga 105 mm. Untuk Tank Harimau, turet yang digunakan adalah Cockerill 3105. Angka 105 menunjukkan senjata utama yang dipasang, yaitu meriam Cockerill 105 mm. Meriamnya sendiri dibuat di fasilitas produksi CMI Defense SAS yang berlokasi di Perancis. Meriam Cockerill 105 mm adalah meriam High Pressure yang menembakkan peluru 105 mm standar NATO. Meriam ini bisa menembakkan berbagai jenis amunisi kaliber 105 mm. Juga bisa meluncurkan rudal anti-tank 105 mm yaitu Valarik 105 yang memang diranjang untuk ditembakkan dari laras meriam Cockerill 105 mm. Dengan senjata ini, Tank Harimau efektif untuk menghancurkan kendaraan tempur lawan seperti EBC, Tank Ringan, maupun kendaraan tempur infanteri. Namun, senjata ini belum mencukupi untuk melawan tank tempur utama atau main battle tank dengan armor yang lebih kuat. Kecuali jika dilengkapi dengan rudal anti-tank. Meriam ini dilengkapi dengan stabilisator yang tetap menjaga arah meriam meskipun tank dalam keadaan bergerak. Meriam 105 mm pada turet 3105 memiliki elevasi minus 10 hingga 42 derajat. Hal ini menjadikan tank harimau sesuai digunakan dalam urban warfare atau perang kota. Karena meriam ini bisa diarahkan ke atas hingga elevasi 42 derajat. Misalnya untuk menembak sasaran di gedung bertingkat. Kubah ini juga bisa berputar 360 derajat. Meriam pada turet ini juga sudah dilengkapi dengan sistem autoloader. Pengisian peluru dilakukan secara full otomatis dengan 12 amunisi berada di rak yang siap digunakan. Selain 12 amunisi yang berada pada rak di belakang kubah, terdapat 26 amunisi yang bisa disimpan di dalam lambung tank. Selain meriam 105 mm juga dilengkapi dengan senapan mesin koaksial. Senapan mesin koaksial adalah senapan mesin yang sejajar dengan meriam utama. Senapan mesin koaksial ini berkaliber 7,62 mm namun bisa diganti dengan kaliber 12,7 mm. Jika diperlukan, di atas kubah bisa dipasangi senapan mesin sedang hingga berat atau pelontar granat otomatis. Baik yang dioperasikan secara manual maupun secara remote. Pada turet ini terdapat pelontar granat asap. Granat asap ini berfungsi untuk memberikan tapir asap untuk menutupi tank agar sulit dibidik oleh musuh. Turet kokeril 3105 sudah digunakan di beberapa kendaraan tempur di dunia. Misalnya pada beberapa varian dari kendaraan tempur Piranha, Pandur, Patria, K21 dan lain-lain. Tank Harimau mengandalkan mesin diesel Caterpillar C13 sebagai sumber tenaganya. Mesin ini menghasilkan daya hingga 711 tenaga kuda. Mesin diesel ini terletak di bagian belakang. Tenaga dari diesel C13 dihubungkan dengan transmisi otomatis E300 buatan Ellison Caterpillar. Transmisi ini adalah transmisi otomatis yang memiliki 4 kecepatan maju dan 2 kecepatan mundur. Untuk proteksi, Tank Harimau memiliki armor sudah dibaca sesuai standar setanak 4569 level 4. Armor ini mampu menahan peluru armor pitching hingga kaliber 14,5 mm. Level proteksi ini bisa ditingkatkan menjadi level 5 dengan penambahan armor, sehingga mampu menahan terjangan peluru hingga kaliber 30 mm. Armor pada Tank Harimau bersifat modular sehingga bisa diganti dengan cepat untuk mengganti kerusakan akibat terkena tembakan. Bagian bawah lambung tank berbentuk V. Bentuk ini bertujuan untuk mengurangi efek ledakan ranco anti-tank yang meledak di bagian bawah. Dalam pengujian yang telah dilaksanakan, lambung tank ini mampu menahan ledakan dan melindungi awak di dalamnya dari ledakan 10 kg ban beledak TNT. Untuk melindungi dari serangan roket atau rudal anti-tank, Tank Harimau bisa dipasangi dengan sistem proteksi aktif. Pada pameran IDF 2019, sistem proteksi aktif yang terpasang pada tank ini adalah proteksi aktif pulat buatan aselsan dari Turki. Sistem ini mendeteksi proyektil, roket, dan rudal anti-tank yang bergerak mengarah ke badan tank. Pada jarak optimal, proteksi aktif pulat ini akan meledak dan meluntarkan pecahan logam yang menghancurkan rudal tersebut. Untuk keamanan dan kenyamanan awak, tank ini memiliki proteksi kimia, biologi, radiologi, dan nuklir. Juga dilengkapi dengan sistem pendingin udara. Terdapat juga pemadam api otomatis yang terletak di kabin awak maupun di kompartemen mesin. Tank Harimau memiliki bobot tempur 30 ton. Artinya, bobot tank ditambah bahan bakar, awak kendaraan, persediaan amunisi, dan logistik pendukung lainnya. Jika ditambah armor tambahan, bobot tempurnya bisa mencapai 35 ton. Tank ini dirancang untuk bisa melaju dengan kecepatan maksimal 70 km per jam di jalan raya. Namun, saat uji coba, tank ini mampu dipacu hingga kecepatan 78 km per jam. Kecepatan di medan off-road sekitar 40 km per jam tergantung kondisi medannya. Dengan bahan bakar yang ada, mampu menjaga jarak hingga 450 km. Tank ini juga mampu melewati berbagai rintangan baik berupa tanjakan, parit, maupun kenangan air. Untuk tanjakan, tank ini mampu mendaki tanjakan dengan kemiringan 60% atau sekitar 30 derajat. Harimau juga mampu berjalan di permukaan miring hingga 30% atau sekitar 15 derajat. Parit hingga selebar maksimal 2 meter juga bukan halangan bagi tank Harimau. Tank ini juga mampu melewati rintangan tegak lurus hingga ketinggian 90 cm. Tank Harimau juga mampu melewati air hingga kedalaman 1,2 meter. Tank Harimau dilengkapi dengan berbagai macam sensor dan alat bidik sebagai interanya. Untuk membidik tembakan, dilengkapi dengan alat bidik optik elektro-optikal maupun thermal. Jika karena satu dan lain hal alat ini tidak berfungsi, masih ada backup alat bidik emergency berupa direct view side untuk penembak. Komandan maupun penembak juga dilengkapi dengan direct view periscope untuk melihat kesekeliling. Untuk pengemudi tank, terdapat kamera yang terpasang di beberapa titik di badan tank. Sehingga pengemudi tank bisa melihat situasi di sekeliling tank, baik di depan, samping maupun belakang. Kamera ini berupa kamera video standar maupun kamera thermal. Selain itu, terdapat laser rangefinder untuk mengukur jarak ke target. Juga sensor pendeteksi tembakan dan ancaman rudal anti-tank. Di antaranya adalah laser warning system yang mendeteksi sinar laser yang digunakan musuh untuk membidik tank. Juga bisa dilengkapi radar untuk mendeteksi objek semisal rudal anti-tank yang bergerak mengarah ke arah tank. Untuk komunikasi antarawak tank menggunakan komunikasi radio secara wireless. Untuk komunikasi dengan unit lain menggunakan radio dengan frekuensi VHF dan UHF. Tank ini juga sudah dipasangi sistem manajemen medan perang atau battle management system. Tank Harimau adalah tank yang memang dirancang untuk negara kepulauan tropis seperti Indonesia. Filosofi dibalik kelahiran tank Harimau dilatar belakangi oleh kondisi geografis di Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi laut, siapapun yang akan menyerang Indonesia harus mengangkut kendaraan tempur mereka lewat laut maupun udara. Tidak bisa dengan iring-iringan main battle tank seperti di temur tengah atau Eropa. Karena itu, bisa diperkirakan sebagian besar kendaraan tempur yang digunakan menyerang Indonesia di matra darat adalah dari jenis kendaraan tempur berbobot ringan karena lebih mudah diangkut. Untuk itu, tank medium Harimau sudah cukup untuk melipas kendaraan-kendaraan tempur ringan tersebut. Kondisi Indonesia, terutama di luar Jawa, masih banyak infrastruktur seperti jembatan yang tidak mendukung untuk dilewati tank tempur utama. Karena itu, keberadaan tank yang lebih ringan memiliki keleluasaan wilayah operasi yang lebih luas. Kemudian, kondisi wilayah tropis di Indonesia dengan kepadatan pepohonan juga menghasilkan doktrin militer yang berbeda dibandingkan di Eropa atau Timur Tengah. Di medan terbuka, semisal Eropa dan Timur Tengah dalam pertempuran matra darat, kavaleri tank menjadi ujung tembak terdepan, sedangkan infanteri berada di belakangnya. Sedangkan di wilayah hutan-hutan tropis seperti Indonesia, sesuai semboyan Yudawastu Pramuka, infanteri berada di gara terdepan. Kemudian, kendaraan tempur memberikan bantuan tembakan dari belakang, baik tembakan langsung atau direct fire, maupun tembakan tidak langsung atau indirect fire. Meriam 105mm pada tank harimau dengan elevasinya hingga 42 derajat dapat difungsikan sebagai artileri untuk memberikan bantuan tembakan. Karena filosofi tersebut, tank medium ini sesuai untuk negara-negara kepulauan tropis seperti Indonesia. Tidak heran, Filipina yang juga negara kepulauan menaruh minat untuk membeli tank harimau dari Indonesia. Sebagai produk BUMN dalam negeri, tank harimau tidak akan kesulitan untuk dijual kepada TNI. Namun, untuk pasar luar negeri, tank harimau harus bersaing ketat dengan tank sekelasnya produksi dari negara lain. Salah satu saingan terberatnya adalah tank K21-105 buatan Korea Selatan. K21-105 merupakan varian dari AFV K21 yang kemudian dipersenjatai dengan meriam 105mm. Meriam pada K21-105 sama persis dengan tank harimau yaitu kokeril 105mm. Sehingga, daya tembak kedua tank tersebut sama. Tetapi, antara K21 dengan harimau memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tank harimau memiliki level proteksi yang lebih tinggi. Namun, proteksi ini harus dibayar dengan bobot yang lebih berat. Sedangkan K21, bobotnya lebih ringan dan memiliki kemampuan amfibi. Tetapi, perlindungan terhadap awaknya tergolong kurang karena masih mengandalkan armor dari aluminium alloy. Selain K21-105, tank lain yang sekelas dengan harimau diantaranya adalah Norinco tipe 15 atau VT5 buatan Tiongkok. Tank berbobot 33 ton ini juga dipersenjatai meriam kaliber 105mm. WPP Enders buatan Polandia yang berbobot 35 ton mengusung meriam dengan kaliber yang lebih besar yaitu 120mm. Kendaraan tempur hasil kolaborasi Austria dan Spanyol yang bernama Escote atau Austrian-Spanish Cooperation Development memiliki varian yang dipersenjatai meriam 105mm. Varian ini bernama Escote LT-105. Dari Turki sendiri, selain FNSS yang bekerja sama dengan Pindad, perusahaan lain yaitu Otokar membuat tank yang bernama Tulpar. Tulpar awalnya adalah AIV dengan senjata kanon 30mm. Lalu, dikembangkan varian yang dipersenjatai meriam kogeril 105mm. Sama seperti halnya Kaplan atau Harimau. Pada episode berikutnya, kita akan membahas alat bidik optik yang digunakan oleh TNI. Mulai dari Reflexight, Teleskop Pembidik, Spotting Scope, dan Rangefinder. Sampai jumpa.